Pemuda yang akrab dipanggil Kang Dim, De Irfan Maulana Direktur Pajajaran Grup Indonesia, melakukan kegiatan bakti sosial santunan yatim dan duafa atau jompo sekaligus pembagian 2.500 pis paket beras kepada masyarakat kecamatan Tanjung Sari khususnya Desa Sirnasari dan Desa Sirnarasa. Selain santunan kepada yatim dan duafa atau jompo, di acara tersebut diselenggarakan sholawatan dan buka bersama, De Irfan Maulana yang sering disapa Kang Dim ini bagi masyarakat kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor sudah tidak asing. Pasalnya, Kang Dim ini setiap tahun selama Idul Fitri selalu melakukan kegiatan sosial membagikan beras ribuan ton bagi masyarakat kecamatan Tanjung Sari dan saat Idul Adha berkurban puluhan sapi yang dibagikan kepada ribuan masyarakat Tanjung Sari. Di mana pada acara tersebut dihadiri oleh Ketua MUI Kecamatan Tanjung Sari, Kepala Desa Sirnasarasa, para tokoh masyarakat, para alim ulama pimpinan pondok pesantren sekecamatan Tanjung Sari dan keluarga besar pajajaran grup Indonesia. Saat berpidato Kang Dim, De Irfan Maulana mengatakan, Akhiri bulan yang suci ini dengan berbakti, berbagi, dan peduli. Banyak saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, dan warga masyarakat desa kelahirannya, dan warga kecamatan Tanjung Sari pada umumnya masih merasakan yang namanya kekurangan. Itulah motivasi Kang Dim melakukan bakti sosial setiap tahunnya beliau berharap sedikit bisa membantu pada warga masyarakat. Saya, saudara saya, keluarga saya, warga-warga saya yang berada di desa-desa kelahiran saya masih merasakan kekurangan. Motivasi saya seperti ini untuk lebih memberikan manfaat kepada semuanya. Doakan mudah-mudahan ke depannya ada lagi dan ada lagi yang lebih-lebih daripada saya. Tanjung Sari Bogor, Sabtu, 6 April 2024 melaporkan. Terima kasih telah menonton!